Edisi perubahan Anies semakin dipertanyakan usai PKB bergabung. Bukan, kita memang terus akan bicara perubahan. Kita ingin ada perubahan nih. Oke, Mas Anies. Satu bukti konkret memang ini poros perubahan. Satu simbol yang akan sangat kuat menyatakan itu pada rakyat. Mundur dari kabinet. Karena mengusung keyakinan politik yang berbeda. Karena poros perubahan yang dibayangkan oleh orang itu, Nasdem ataupun Anies bicara secara lantang. Kalau menang jadi presiden, menjadi juara di 2041, semua legasi yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu ditolak, didenai. Itu rakyat pasti akan sangat senang. Oh bener nih PKB yang menasdem. Partai pemerintahan mengusung perubahan, narik kader dari kabinet. Itu serius berubah. Kalau menurut saya. Secara prinsip, tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan. Dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Tapi kalau sekarang banci ini barang. Abu-abu gitu ya. Karena katanya berubah, tapi main di sini gitu kan. Tapi itu kan hak politik. Namanya juga analisa ya, maaf ya. Saya bukan mendorong, tapi kalau iya nggak apa-apa juga. Anies Baswedan memang tidak asing dengan situasi pemilihan umum yang menempatkan dirinya sebagai penantang inkamban. Sebelumnya, Anies Baswedan pernah menjadi penantang ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Ketika itu, Anies Baswedan menantang ikamban Basuki Cahya Purnama yang sebelumnya memimpin Jakarta bersama Jokowi Dodo. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tersebut, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil memenangkan suara dengan jumlah lebih dari 57 persen dibandingkan Ahok Jarut. Ia mendapatkan sekitar 42 persen suara. Situasi yang tidak jauh berbeda dihadapi kembali oleh Anies Baswedan pada masa pemilihan umum Presiden Republik Indonesia 2024 ini. Berdasarkan situasi politik yang terjadi hingga kini, Anies Baswedan terhitung akan menentang inkamban atau setidaknya kubu yang didukung oleh inkamban. Melawan dua bakal calon Presiden lain yang mendapatkan dukungan inkamban, Anies Baswedan dituntut memiliki gagasan yang berlawanan atau perubahan. Salah satu gagasan berlawanan yang tajam ditunjukkan kepada Anies Baswedan adalah mengenai kelanjutan ibu kota negara Nusantara. Sebagai sosok alternatif yang menjadi penantang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dua sosok yang didukung oleh Presiden Jokowi Dodo, Anies Baswedan dipersepsikan bakal membatalkan rencana kerja pemerintahan sebelumnya. Meskipun begitu, Anies Baswedan melepis persepsi tersebut. Hal ini yang membingungkan. Di sisi lain, Anies disebut sebagai anti-Telsa, namun di sisi lain pula, Anies menyebut dirinya bukan anti-Telsa. Berkaitan dengan itu, Anies Baswedan pernah mengungkapkan tantangannya sebagai seorang challengers. Dalam obrolannya bersama Reynald Kalsali, Anies mengakui bahwa tantangannya adalah meyakinkan perubahan itu sendiri. Jadi, pada saat itu, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Challenge terbesar adalah meyakinkan publik Jakarta bahwa hal-hal baik yang dikerjakan selama ini akan diteruskan, kata Anies. Montan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era awal Presiden Jokowi Dodo itu juga menggambarkan bahwa ada banyak kebijakan pemimpin sebelumnya yang ia teruskan di Jakarta karena merupakan hal yang baik. Mau lihat tentang siapa yang lebih meneruskan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi di Jakarta? Boleh dibandingkan. Gubernur sesudah Pak Jokowi itu ada Pak Bangsuki, Pak Jarot, lalu Pak Ada Anies. Kata Anies dalam channel Youtube Reynald Kalsali. Terkait program-program yang mengenai rakyat banyak, mana yang paling dilanjutkan? Jelasnya, mengaklaim bahwa kepemimpinan memang melanjutkan program baik dari pemimpinan sebelumnya. Mengenai hal ini juga sempat mendapatkan tanggapan dari Sekretaris Jenderal Padipa Halsokristianto yang mengaku tidak lagi menganggap Anies sebagai antitasis Presiden Jokowi Dodo. Sebab menurutnya Anies dinilai belum memiliki level yang setara dengan Presiden Jokowi sebagai seorang negarawan. Kalau antitasis ini kan sepertinya sepadan, punya suatu gagasan. Gagasannya sama-sama punya mazab yang sangat kuat. Ujar Hasto dalam tayangan gospel di youtube kompas.com Rambu 5 April. Tapi ternyata belum cocok untuk jadi antitasis, katanya lagi. Dan juga belum lama ini, bakal calon Presiden Koleksi Perubahan Untung Persatuan Anies Baswedan juga menyatakan narasi perubahan yang dibawahnya saat ini bukan untuk mengubah kebijakan atau program dari pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Namun hal ini bukanlah harapan publik. Harapan publik adalah bahwa Anies Baswedan membawa perubahan yang benar-benar lawan dari Presiden Jokowi Dodo, bukan melanjutkan. Namun asensi dirigerakan perubahan adalah menyempurnakan sebagai perubahan pemerintahan saat ini untuk masa yang akan datang menurut Anies. Jadi nanti perubahan yang akan disarankan adalah di semua aspek kebijakan, disitu ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Ujar Anies dalam program Mata Najwa. Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, bukan mengubah dalam arti mempatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakannya oleh semua rakyat Indonesia. Papar dia. Dalam pandangannya, prinsip keadilan dalam berbagai kebijakan yang harus diperjuangkan karena usai dengan cita-cita pembentukan Indonesia pada tahun 1945. Maka proses pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini harus dievaluasi melalui pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Tiap 5 tahun kita berhampir sejenak untuk apa? Kalibrasi. Apakah kita masih menuju pada tujuan kita? Dan disitulah kita 2024 akan berbeda. Dan disitulah kita 2024 akan berada. Tutur dia. Anies kemudian memberikan contoh apa yang ingin dikerjakannya, misalnya dalam aspek pembangunan infrastruktur. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin. Masyarakat yang lahannya dipakai untuk pembangunan calon tol tidak hanya direlokasi, tapi juga diberi peluang investasi. Pertanyaannya, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga kita tol itu dibangun sampai kapanpun. Keuntungan dari calon tol juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang diatasnya dibangun calon tol. Ini prinsip keadilan. Imbuh dia. Direktur dari Kompas.com bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan memutuskan tidak mengubah nama koalisi meskipun terjadi dinamika hengkangnya Partai Demokrat dan masuknya, Partai Kepengkitan Bangsa atau PKP dalam koalisi tersebut. Dia mengatakan tema tersebut diambil untuk mendorong agenda perubahan yang diusung dalam koalisi itu. Kita ingin mendorong agenda perubahan dalam bingkai persatuan, ujar Anies. Anies berharap dan meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk bisa melanjutkan perjuangan di atas perubahan itu. Kepada seluruh masyarakat kami mohon doa agar semua hati dilembutkan sehingga kita bisa fokus pada tujuan utama berpolitik, yaitu sebagai jalan mengabdi. Di osisi lain Anies berharap agar pemilihan pemilu 2024 mendatang bisa menjadi momentum membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan restorasi demokrasi agar bangsa ini bangkit dan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Imbuh dia. Imbuhkan pengisi Imbuhkan pengisi Terima kasih.